Hutan di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di wilayah Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terbakar. Angin kencang dan medan yang terjal membuat proses pemadaman api mengalami kendala sehingga kebakaran semakin meluas. Hingga 28 Oktober, kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Merbabu di Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah telah meluas dan mengarah ke kawasan puncak, di mana diperkirakan telah menghanguskan sekitar 400 hektare tanaman hutan dan pinus. Hingga kini, petugas gabungan yang terdiri dari unsur TNI, Polri, Potensisar dan masyarakat sekitar masih berusaha melakukan pemadaman dengan menyisir wilayah yang terbakar. Pemadam dilakukan dengan memukul api menggunakan dahan dan ranting. Selain membuat parit sekitar 100 meter dari garis api untuk melakukan penyekatan, agar api tidak merambat ke permukiman penduduk. Karena mobil pemadam kebakaran tidak dapat masuk akibat medan berupa tebing dan jurang curam. Kepala Seksi Wilayah 1 Balai Taman Nasional Gunung Merbabu, Komsatun Romaningrum menyebut, kebakaran pertama kali terdeteksi di wilayah dusun Sokowolu, Desa Tajuk, Kecamatan Getasan pada 27 Oktober pagi. Angin kencang dan medan yang terjal membuat proses pemadaman api mengalami kendala sehingga api semakin meluas. Tetapi dengan arah angin yang cukup kencang, kemudian medan yang terjal, selama dengan saat ini sudah mengarah ke puncak dan juga sudah mengarah ke kabupaten berjualan dan maklumat. Termasuk selain pemadaman, ada beberapa langkah yang akan kami lakukan. Yang pertama dari kita melihat penyebabnya seperti apa dari sagreskrip, kita sudah terjuruhkan untuk mencari apa penyebab terjadinya kebakaran. Aparat Polres Semarang juga diterjunkan untuk membantu warga yang terdampak langsung kebakaran, utamanya yang berasal dari Desa Gedong dan Ngaduman. Petugas medis dari Puskesmas dan Pasokan Bahan Makanan telah disiapkan di tempat pengungsian yang ada di Balai Desa Gedong. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih telah menonton!